Intro PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menerima 572 sertifikat aset perusahaan dari Badan Pertanahan Nasional selama Januari hingga Oktober 2021. Penyerahan ratusan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional NTT kepada pihak PLN dan beberapa kepala daerah ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi. Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Samsul Huda mengatakan di tahun 2021 PLN telah menerima kurang lebih 572 sertifikat tanah dari BPN jumlah tersebut akan terus bertambah hingga sertifikasi aset PLN di NTT mencapai 100%. Upaya PLN ini untuk mempercepat sertifikasi tanah aset-aset ketenaga listrikan di seluruh tanah air dan memenuhi tata tertib hukum serta memenuhi aspek legalitas. Sejumlah sertifikat yang dalam hal ini prosesnya itu dibantu oleh KPK dan BPN. Jadi KPK dan BPN luar biasa membantu PLN dalam mengamankan aset-aset negara. Seperti tadi kami sampaikan bahwa dari 2019 November itu baru 30%, sekarang ini sudah 57%. Dan akhir tahun nanti itu 71%, rencananya nanti akan 100% seluruh tanah PLN itu disertifikasi akhir tahun 2023. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi mengapresiasi langkah yang dilakukan PLN, menyelamatkan aset negara, serta mendukung upaya-upaya yang dilakukan PLN. Masalah tanah ini kan sangat sensitif. Kenapa? Kita lebih banyak tanah-tanah ulayah atau tanah adat. Oleh sebab itu penyerahan sertifikat ini kami dari pemerintah setengah timur sangat berterima kasih kepada BPN yang sudah memberikan sertifikat itu. Untuk menyukseskan target 100% aset PLN tersertifikasi, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, PT PLN meminta dukungan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait penyelesaian kendala sertifikasi aset untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenaga listrikan. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Ainus, melaporkan. Bupak, Fabianus Benge, Tim anything. Terima kasih.